Aksi seling dorong mewarnai unjuk rasa ratusan karyawan dari berbagai perusahaan bongkar muat asal Konawe Utara di depan kantor unit PT. Aneka Tambang di kendari Sulawesi Tenggara, Kamisian. Ricu terjadi saat para karyawan memaksa masuk mencari manajer kantor unit PT. Antam namun dihalangi oleh tim keamanan gedung. Masa berunjuk rasa menuntut agar PT. Antam memberdayakan masyarakat lokal dalam aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Ceti Kenawe Utara. Selama ini kami tidak pernah diberikan itu. Bagaimana kami bisa penuhi perseratan yang kemudian sesuai dengan peraturan di internal PT. Antam atau penuntuan peraturan pemerintah-pemerintah, kalau kesempatan tidak pernah diberikan kepada kami. Bahwa hal ini bukan mereka tidak tahu. Mereka sudah tahu. Ada asosias pengusaha bongkar muat, ada asosias gajang kapal di Pelabuhan Kenawe Utara, tetapi kami tidak pernah diberikan bahwa yang kemudian pola kemitiran yang kemudian terjadi hari ini itu bukan dengan kami. Kami menyatakan bahwa ini bukan dari pengusaha lokal PT. Antam. Karena tidak ada yang menemui, masa akan menduduki kantor unit PT. Antam di kendari hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh manajemen PT. Antam. Selamat malam dan apa kabar pemirsa. Informasi demo buruh berakhir lucu tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam Inus Prime malam hari ini. Sementara itu nasib def kolektor yang membentak serta melaki petugas kepolisian berakhir dijeruji. Setelah pelariannya, tujuh orang def kolektor berhasil diamankan oleh polisi, sementara satu orang sempat melarikan diri ke Sapa Rua Ambor. Saya Fanny Maniar, Anda menyaksikan Inus Prime selengkap. Kita ke informasi pertama pemirsa, sumur minyak mentah ilegal di Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak. Satu orang meninggal, dua orang luka bakar serius. Kobaran api dengan cepat melahap tiga sumur minyak mentah ilegal di dusun lima desa Keban Satu, kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Penyebab ledakan diduga akibat percikan api saat meminta minyak mentah. Akibat peristiwa tersebut, dua orang mengalami luka bakar serius dan seorang lagi meninggal dunia. Tim gabungan Dirkrim Suspolda, Sumatera Selatan, peringkus seorang pelaku ilegal drilling yang merupakan pemilik lahan sumur. Tiba dari merasminya itu, kemudian ketiga tersangka melakukan aktivitas merokok di TKP, dan pada saat korek dinyalakan dan terjadilah kebakaran. Dia menyebabkan tiga orang luka bakar, satu meninggal dunia, dan dua luka bakar kira 60-60. Sebelumnya, aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal telah dilarang petugas dan dihentikan. Namun, pengeboran di lokasi tersebut masih saja tetap dilakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara dan denda 60 miliar rupiah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan petugas gabungan di kawasan Gambir, Jakarta. Seorang gelandangan nekat kabur menyeberang jalan hingga nyaris tertabrak. Dua petugas Satpol ini harus berlari untuk mengamankan seorang gelandangan yang kabur saat dirajia di jalan Hasim Asyari, Gambir, Jakarta. Aksi langkah seribu gelandangan membuat petugas kewalahan hingga jatuh tersungkur di tikungan jalan. Gagal mengamankan gelandangan tersebut, petugas akhirnya berhasil menjaring gelandangan lainnya tak jauh dari lokasi awal. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Ya, nggak apa-apa. Udah, nggak ada apa-apain. Ikut aja nggak ada apa-apa. Ya, tahu. Ya, udah, jangan. Udah, jangan berontak. Namun satu gelandangan yang terjaring razia kabur menyeberangi jalan hingga nyaris tertabrak kendaraan yang melintas. Sementara itu di lokasi berbeda, gerombolan pemulung justru kabur saat melihat petugas merazia. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah manusia geromba. Razia sengaja digelar untuk menekan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial di Ibu Kota. Berkali-kali kita lakukan bersama gabungan bersama dengan curing sosial P3S. Kedepan akan selalu kita lakukan penjangkauan PPKS ini dengan cara ya mendahului dengan pakaian preman untuk pemerintahan titik-titik mereka berkumpul, baru kita lakukan penjangkauan PPKS-nya. Sedumlah pemulung yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya untuk diberikan pembinaan dan keterampilan. Pemirsa ambulansi yang membawa bayi usia tiga hari terbalik usai ditabrak truk boks di Jalan Jenderal Sudirman, Ciamis, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Mobil ambulansi rumah sakit dadi keluarga ditabrak sebuah truk saat melintas di Simpang 4, Tonjong, Jalan Jenderal Sudirman, Ciamis, Jawa Barat. Akibatnya kedua mobil terguling di perempatan jalan. Peristiwa terjadi saat sopir truk melaju kencang dari arah Tasik Malaya karena lampu lalu lintas menyala hijau. Tiba-tiba muncul ambulans tanpa pengawalan yang melintas tepat di depan truk hingga tabrakan tidak dapat dihindari. Menurut sopir ambulans, dirinya saat itu sedang membawa pasien seorang bayi berusia tiga hari yang harus dirujuk ke rumah sakit Jaskartini, Tasik Malaya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, termasuk bayi beserta orang tua dan perawat yang ada di dalam ambulans. Tadi ambulans dari arah utara mengarah ke selatan, mengarah ke taman lokasana, posisi lampu merah, terapikan yang dari arah utara, posisi lampu merah. Sedangkan dari arah barat menuju timur, yang ada truk, itu posisi sudah hijau. Untuk korban berapa? Korban yang utama, tadi ada bayi yang memulai satu hari, alhamdulillah tadi informasi dari pihak kemas sakit, RSB Jamis, alhamdulillah. Akibat tabrakan ini, bagian depan truk rusak, sedangkan mobil ambulans ringsek di bagian tengah. Menurut polisi, terdapat aturan dalam undang-undang kendaraan ambulans memiliki prioritas di jalan raya. Namun sopir ambulans juga harus tetap berhati-hati dan mempertimbangkan kondisi ralu lintas di jalan serta keselamatan pengguna jalan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap dep kolektor yang membentak dan memaki anggotanya. Tujuh orang ditangkap di daerah yang berbeda, satu orang bahkan sempat marikan diri hingga ke Saparwa, Ambon. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan seorang dep kolektor membentak dan memaki seorang anggota polisi. Kejadian itu terjadi pada 19 Februari kemarin di sebuah apartemen kawasan tepat Jakarta Selatan. Melihat hal ini, pihak kepolisian Polda Metro Jaya segera bergerak dan berhasil menangkap tujuh reman dari dua kelompok yang berbeda. Satu orang sempat melarikan diri ke daerah Saparwa, Ambon, namun saat ini sudah ditangkap. Viral, baru-baru ya viral. Terjadinya suatu tindak pidana terhadap petugas kepolisian dan juga setelah kita kembangkan ternyata muncul delik-delik lain tindak pidana lain yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Sehingga kami terapkan pasal 214 KUHP. Pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal tujuh tahun. Ini bukan kali pertama Polda Metro Jaya menangani kasus premanisme. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah meringkus 42 tersangka dalam kasus premanisme dan masih akan terus menyelidiki supaya ibu kota bebas dari preman yang meresahkan warga. Ya pemirsa, meski otoritas jasa keuangan atau OJK melarang penagih utang atau debt kolektor menggunakan kekerasan dalam menagih utang konsumen, namun nyatanya hal ini masih saja terjadi. Untuk membahasnya lebih dalam, malam hari ini sudah bergabung bersama kami Kriminolog Universitas Indonesia atau UI Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Adrianus. Baik, Pak Adrianus fenomena yang kita tahu terkait dengan aksi penagih utang dengan gaya premanisme ini sebenarnya sudah ada sejak dulu tapi masih marak sampai dengan saat ini. Menurut Anda apa penyebabnya? Pertama, karena memang situasi ngempelang tidak mau bayar itu selalu ada dalam bisnis. Sehingga selalu ada peluang bagi orang yang bermain di bisnis ini untuk terlibat terus. Yang kedua, nah tidak hanya sekedar ngempelang tapi juga kemudian pihak yang tidak mau bayar ini kemudian lalu berusaha berkelit bahkan mungkin marah-marah bahkan mungkin melarikan diri dan seterusnya sehingga kemudian termaksa dilakukan pemaksaan di debt kolektor. Di sini soalnya ketika pihak yang ngempelang itu kemudian mau membayar utangnya dengan baik-baik misalnya maka tentu tidak perlu ada paksaan. Nah terpaksa kemudian ketika ada paksaan maka sebetulnya sudah jatuh ke dalam satu persoal pidana. Dalam hal ini pihak debt kolektor juga kelihatannya menyadari bahwa kalau dia sudah mulai memaksa para pengembelang ini maka sebetulnya dirinya sudah masuk dalam satu situasi berisiko. Makanya kemudian lalu mereka biasanya melakukan berbagai macam cara-cara halus secara-cara intimidatif misalnya sebagai contoh datang ke rumah berdiam selama beberapa jam tidak berbuat apa-apa tapi itu sudah intimidatif kan di mata orang yang ngempelang tersebut atau misalnya datang dengan rame-rame puluhan orang nah sehingga kemudian lalu dianggap sebagai meresahkan tetapi tadi tidak berbuat apa-apa nah karena sudah datang rame-rame marah-marah bahkan berteriak-teriak tentu itu sudah masuk dalam konteks pasal nah apalagi ketika kemudian yang diambilnya juga ternyata tidak tepat sehingga kemudian dapat dianggap sebagai sebagai mengambil barang yang bukan haknya nah Prof. Adrianus berarti yang menjadi apa ya katakanlah catatan buat kita semuanya khususnya untuk orang-orang dan juga masyarakat apalagi yang terlibat oleh pinjol begitu selain harus membayar utangnya karena biasanya yang ngutang itu lebih galak kan ya Prof apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menghindari tindakan premanisme berbalut penagihan utang ini yang pertama tadi sudah dibilang oleh Mbak bahwa pertama tentu bayar utang ya yang kedua juga bayar utangnya tidak pada tenggat waktu terakhir atau bahkan mungkin sudah sudah menunggak sehingga kemudian terpaksa didatangi oleh pihak yang berhutang yang dihutangi melalui dat kolektor yang kedua yang ketiga saya juga menyiankan agar para para pengembang juga tetap berada dalam kurutor hukum ya jadi dengan kata lain apa baik pihak yang berhutang maupun yang dihutangi tetap tidak mau tetap tidak keluar dari kurutor hukum maka ingatkan para penagi hutang bahwa saya misalnya bukannya tidak mau berhutang tapi saya pikir saya juga punya hak untuk tidak dikasari dengan mengingatkan begitu jika kalau kemudian lalu para penagi hutang ini kemudian mulai main kasar main pukul apalagi maka sudah bergeser subsansi masalahnya bukan pada hutangnya sendiri tapi sudah mulai masuk pada pidana yang lain juga jika ini Pak Mbak bahwa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap perilaku para debt collector ini bukan hanya debt collectornya tapi juga orang yang menyuruh jadi pada kasus ini maka saya kira saya juga menyelengkan kepada kepolisian untuk juga melibatkan orang yang menyuruh atau perusahaan yang menyuruh agar juga ikut bertanggung jawab terhadap perilaku dari orang yang disuruhnya sehingga kemudian terjadi persoalan bertanggung jawab yang beruntun di antara orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan jadi pertanggung jawaban bagi semua pihak yang terlibat begitu Prof baik terima kasih Prof. Adrianus Meliala atas waktunya bersama kami dalam AINIS Prime malam hari ini salam sehat selalu Prof sampai jumpa sampai jumpa ya pemirsa orang tua Mario Dandi Satrio yang merupakan pejabat pajak meminta maaf atas perbuatan anaknya AINIS Prime segera kembali sesaat lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax